Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke marilah acara pada sore ini kita buka dengan pencahapas malam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Acara pada sore ini berjalan acara ya Selanjutnya saya selaku membahas secara moderator ya Selaku nanti juga menyampaikan teknis pelaksanaan ujiannya Sebelum itu nanti akan ada pengarahan dari Padian selaku ketua LSP di Bikmi Cirebon ya Langsung saja untuk meningkat waktu kepada Padian Saya persilahkan untuk memberi pengarahannya Semoga Padian Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Terdengar ya semuanya Suara saya Halo Oke Selamat dengar Pak Baik Alhamdulillah kita dapat mengikuti kegiatan ini Yang mana kegiatan ini mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya Mengapa karena memang satu dan lain hal Kita memang sedang lumayan cukup aktivitasnya karena baru memasuki awal perkulian di 2021 dan model pembelajaran yang digunakan itu adalah hybrid Jadi sehingga cukup mencinta waktu untuk mempersiapkan dan memperpare-nya Namun demikian tidak mengurangi rasa hormat bahwa ujian pelaksanaan Pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi mandiri di LSP ini Insya Allah kita akan semenanggarkan Walaupun tetap bahwa skemanya artinya mungkin nanti akan disampaikan oleh pembakatan Atau polanya kita masih belum bisa secara langsung tetap muka atau seperti yang sudah biasa Karena memang yang pertama alasannya adalah masih belum khususnya untuk uji sertifikasi secara apa namanya itu Tetap muka itu masih belum ada izin daripada BNSW ya Karena kami memang hidup dari BNSW Dan mungkin nanti akan bagaimana kita mencari metode yang tepat untuk bisa juga mengakomodir hal-hal yang saat ini kondisinya memang seperti ini Jadi insya Allah kita ada solusi namun tetap tidak mengurangi pelaksanaan daripada mutu si ujian ini Oleh karena itu mohon diperhatikan sosialisasi atau pengarahan hari ini yang nantinya akan menjadi pendoman bagi kita semua dalam melaksanakan uji sertifikasi kompetensi Nah saya mulai dari legalitas bahwa kita tahun kemarin di 2020 kenapa tidak menyelenggarakan uji sertifikasi kompetensi Alasannya memang waktu di 2019 kita memang ada relisensi Relisensi itu adalah merupakan sebuah perpanjangan daripada relisensi kita karena habis Nah begitu masuk di 2020 itu kita ada kedatangan di bulan Februari itu kedatangan dari tim BNSW untuk memverifikasi Tepatnya yaitu pada bulan sekitar bulan Februari lah gitu ya Nah begitu Februari, begitu Maret itu adalah kondisinya COVID-19 Jadi kita lama di situ, apa namanya itu untuk bukan lama di kita Tapi kalau kita sudah pengajuan di 2019, di visit itu di 2020 Tetapi yang lamanya itu, itu bagaimana si sertifikat atau lisensi ini didapatkan dari BNSW karena memang lagi COVID-19 Nah tapi Alhamdulillah pada bulan September ya Alhamdulillah pada bulan September itu kita sudah mendapatkan lisensi kembali Karena aturannya tidak boleh menyelenggarakan sertifikasi apabila kita apa namanya itu belum tersertifikasi atau terlisensi Dan Alhamdulillah lisensi kita keluar dengan skema itu adalah tidak boleh lagi kluster Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita skemanya kluster yaitu ada dua Yaitu kluster perancangan database untuk web dan juga pemantauan keamanan jaringan Nah dari kluster kita meningkat menjadi okupasi Jadi perlu saudara ketahui bahwa skema itu ada levelnya Jadi ada Alhamdulillah skema kita adalah okupasi Okupasi itu apa? Okupasi itu adalah yang bersesuaian dengan jabatan daripada pekerjaan yang ada di industri Jadi nanti sertifikat yang saudara dapatkan itu adalah sudah bukan kluster lagi tetapi okupasi Nah Alhamdulillah kita sudah mendapatkan namun pada 2020 kenapa tidak diselenggarakan tetapi dibuka Karena terkendala juga pada saat itu covidnya naik kemudian juga kita asesornya juga lisensinya habis Oleh karena itu ini mohon maaf tapi Alhamdulillah pada tahun ini kita akan selenggarakan Oke nah apa saja skema yang akan kita jalankan pada ini Yang pertama ini adalah skema sertifikasinya ada lead programmer Nah sebanyak 26 unit kompetensi dan junior cyber security sebanyak 7 unit kompetensi Nah ini kita akan jalankan ya jadi saudara juga harus tahu saya mengambil skema apa Ya di dalam formulir tentunya sudah saya harusnya saudara sudah melakukan pengisian APL 01 dan APL 02 dan saya akan jelasin Nah di lead programmer ini ada 26 unit kompetensi di junior cyber security ada 7 unit kompetensi Oke nah apa saja unit kompetensi di dalam lead programmer Ini diantaranya yang pertama ada menganalisis tools Menganalisis skalabilitas perangkat lunak Melakukan identifikasi library komponen atau framework yang diperlukan Merancang user experience Merancang arsitektur aplikasi Melakukan migrasi ke teknologi baru Mengimplementasikan network programming Menerapkan pemograman paralel Menerapkan pemograman multimedia Menerapkan kode review Melaksanakan pengujian kode program secara statis Melaksanakan user acceptance test Atau pengujian oleh pengguna Memberikan petunjuk teknis kepada pelanggan Melaksanakan cut over aplikasi Menganalisis dampak perubahan terhadap aplikasi Menerapkan alerts notification jika aplikasi bermasalah Melakukan pembaruan perangkat lunak Menerapkan standar keamanan informasi yang berlaku Mengelola resiko keamanan informasi Mengelola proyek secara terintegrasi Mengelola ruang lingkung proyek Mengelola kualitas proyek Menentukan arsitektur perangkat keras Dan menentukan arsitektur perangkat lunak Nah teman-teman semuanya Apabila Anda mengambil sertifikasi Skema ini Maka ketika Anda dinyatakan kompetensi Ini akan ada di balik sertifikat kompetensi Yang Anda miliki nanti Dan itu adalah merupakan sebuah Pertanggung jawaban yang mana Nanti itu harus dipertanggung jawaban Ketika Anda melamar pekerjaan Jadi kalau katakanlah saat ini Anda hanya sebagai syarat untuk mengikuti Zidang Tetapi ada jauh yang lebih kita harapkan Itu adalah bagaimana Sertifikat ini merupakan suatu Apa namanya itu Sebuah pengakuan Yang telah sodara miliki Dan dapat dipertanggung jawaban Pada saat nanti sodara Memegang sertifikat ini Karena sertifikatnya ini Bukan kita yang mengeluarkan Tetapi atas nama Daripada nasional sertifikasi profesi Kemudian Yang Unit kompetensi cyber security Nah ini adalah Menerapkan prinsip perlindungan informasi Yang kedua Menerapkan prinsip keamanan informasi Untuk penggunaan jaringan Internet Menerapkan prinsip keamanan informasi Pada transaksi elektronik Melaksanakan kebijakan keamanan informasi Mengaplikasikan Ketentuan atau persyaratan keamanan informasi Mengelola log Menerapkan kontrol akses Berdasarkan konsep atau metodologi Yang telah ditetapkan Ini adalah Sama Apabila sodara juga Mengambil skema ini Maka dibalik sertifikat kompetensi Yang sodara pegang Nanti itu akan ada Apa namanya itu Daftar ini yang Memang harus dipertanggung jawaban Pada saat nanti sodara Apa namanya itu Diuji di industri Atau diuji di Perusahaan Bahwa saya Mampu dan kompeten Di bidang ini Itu harapan kami Nah Semua unit kompetensi Itu akan diujikan Melalui materi Uji kompetensi yang terintegrasi Yang nanti akan disampaikan oleh Pak Marsanto Jadi Hal-hal yang Sifatnya Kita juga perlu konfirmasi Bahwa Apakah sodara telah melakukan ini Nanti ada caranya Untuk bagaimana Asesor Mengidentifikasi Bahwa sodara Telah melakukan Tahapan-tahapan Kunci kompetensi Oke berikutnya Persalahan dasar Ini adalah Ini mungkin Secara umum Atau mungkin sodara-sodara ini KTP Itu harus ada Ya karena kita harus Didaftarkan Mahasiswa aktif Nah ini sodara telah mengisi APL 01 dan APL 02 Apa itu APL 01? APL 01 itu adalah Pendaftaran Ya Yang di dalamnya ada Identifikasi calon Pemohon Kemudian disertakan Dengan KTP Lalu APL 02 Itu Adalah Bukti Bahwa sodara Sebetulnya Asesmen mandiri Yang tadi Yang saya sampaikan Itu sodara sudah baca Sebetulnya Dan sodara sudah Mencek list Di kolom K Artinya Menurut sodara Bahwa Unit yang tadi Itu adalah Sodara sudah Mengklaim Atau menjustifikasi Bahwa sodara bisa Melakukan hal itu Ya Karena apa? Saran untuk masuk Kepada Uji Asesmen Maka harus Diisi dulu APL 02 Mengikuti seluruh Rangkaian Pelaksana Oji Kompetensi Nah Dari mulai APL 01 APL 02 Kemudian Sarat Penyelesaian BIAS Sertifikasi Dan seterusnya Sampai dengan Sodara Mungkin nanti Ada Ketika Misalnya Dari tim kami Itu Meminta Bagaimana Ini mengisi Daftar hadir Secara fisik Itu juga Mohon nanti Ketika nanti Kita akan Apa namanya Itu Minta datang Ke kampus Sodara juga Harus hadir Dan Mengisi Menandatangani Apa yang telah kami Siapkan Secara administratifnya Nah Kemudian Pelaksanaan uji Kompetensi Juga nanti Secara teknis Akan disampaikan oleh Pak Martanto Nah bagaimana Tahapannya Nah ini Ini adalah Proses Pendaftaran Ya Anda Sudah lakukan Lalu Proses Asesmen Proses Asesmen Sudah juga Lakukan Artinya Anda sudah Mengisi APL 02 Nah berikutnya Proses uji Kompetensi Nah nanti Akan ada Keputusan Sertifikasi Dari asesor Ya Jadi Keputusan Sertifikasi Itu adalah Dari asesor Yang memang Apakah Nanti Sodara Kompeten Atau Belum Kompeten Atau Ada yang Dikatakan Bahwa Bukan Lulus Atau Tidak Lulus Jadi Kalau misalnya Sodara Kompeten Maka Tunggu Penerbitan Sertifikat Nah ini Karena Bukan kita Yang mengeluarkan Yaitu BNSP Mungkin Waktunya Cukup Apa namanya Punya Waktu yang Lumayan lah Pokoknya Tunggu saja Nah Apabila Anda Dinyatakan Belum Kompeten Karena Yang dikatakan Kompeten Itu Adalah Semua Unit Kompetensi Melalui Materi Uji Kompetensi Yang akan Diberikan Yang akan Dilaksanakan Itu Semuanya Memenuhi Unit Kompetensi Jadi Kalau Misalnya Ada 22 Unit Kompetensi Sodara Harus Memenuhi Diceklis Oleh Aksesor Itu Telah Menuhi 22 Unit Kompeten Ada Satu Saja Tidak Kompeten Dinyatakan Atau Tidak Memenuhi Atau Tidak Diceklis Itu Dinyatakan Tidak Kompeten Nah Kalau Saja Misalnya Anda Tidak Kompeten Disini Anda Harus Melakukan Proses Sertifikasi Ulang Yaitu Melakukan Ulang Lagi Tetapi Sodara Harus Pastikan Ketika Melakukan Proses Sertifikasi Ulang Apakah Sodara Mampu Mampu Atau Misalnya Sanggup Tidak Untuk Melakukan Mengklaim Dirinya Kompeten Nah Ini Apa Namanya Rangkaian Kita Proses Kita Yang akan Kita Lasarkan Nah Mungkin Itu yang Bisa Disampaikan Oleh Saya Selaku Ketua Tim Di LSP Jadi LSP Ini Adalah Merupakan Perpanjangan Tangan Atau Lisensi Dari BNSP Sehingga Kami Juga Harus Hati-hati Dalam Secara Administratif Dalam Melaksanakannya Terima Kasih Assalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Mertan Waalaikumsalam Wurahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada 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 Yang Sudah Menyampaikan Pengarahannya Langsung Saja Ini Saya Akan Menyampaikan Teknis Seperti Mana Pelaksanaan Ujiannya Jadi Bentar Oke ya Ini nanti Akan Saya Kasih Di Message Jadi Yang Gak Perlu Silahkan Apa namanya Silahnya Gak Perlu Kirim Pesan Jadi Kayak Misalnya Nama Siapa Nama Siapa Gak Perlu Langsung Via Google Form Absensi Jadi Jadi Nanti 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 Share Ini Yang Pertama Itu Nanti Silahkan Download Soalnya Sudah Saya Siapkan Jadi Silahkan Pilih Sesuai Dengan Pada Saat Kalian Mengisi Mengisi APL 01 APL 02 Di situ Saya Tanya Pasti Mengisi Mau Yang Sertifikasi Yang mana Lead Programmer Lead Programming Atau Junior Cyber Security Nah Itu Diisi Sesuai Dengan Itu Bikin Untuk Soalnya Jadi Gak Boleh Pindah Silahnya Misalnya Kalian Misalnya Wah Di Lead Programming Kok Banyak Sangat Gitu Soalnya Soalnya Jangan Karena Kalian Sesuai Dengan Pada Saat Kalian Mendaftar Jadi Pilih Di situ Ada Dua Soal Kemudian Sama Ini Sertakan Di Dalam Folder Drive Kemudian Dikerjakan Soalnya Terus Pada Saat Mengerjakan Itu Direkam Jadi Direkam Terus Kemudian Diberi Komentar Jadi Gak Boleh Hanya Rekaman Video Saja Gak Boleh Jadi Harus Ada Rekaman Video Dan Penjelasan Dari Kalian Terus Kemudian Di situ Di upload Di Google Drive Hasil Rekaman Kalian Terus Kemudian Dikirim Linknya Dikirim Ada Formnya Lagi Di situ Silahkan Nanti Diisi Kalau Sudah Selesai Terus Setelah Itu Saya Dikasih Waktu Selama Dua Minggu Jadi Sampai September 2021 Kalian Harus Sudah Selesai Mengerjakannya Kalau Nggak Ngerim Otomatis Nggak Lose Ujian Sertifikasinya Kemudian Tanggal 25 Ya Mungkin Waktunya Bisa Berubah Bisa Jam 7 Malam Atau Sore Seperti Ini Nanti Kita Dirapatkan Lagi Tergantung Dari Kesiapan Masing Aksesor Jadi Nanti Kan Ada Tiga Aksesor Yang Sudah Siap Di Ini Ada Lima Aksesor Tapi Yang Sudah Siap Ada Tiga Yaitu Bagian Saya Dan Paudi Untuk Teknis Jadi Nanti Ada Wawancara Pada Tengah 25 Ada Wawancara Menjelaskan Teknisnya Menjelaskan Hasil Kerjaan Kalian Kayak Gimana Ini Saya Share Dulu Untuk Yang Apa Soalnya Karena Saya Jelaskan Dulu Mungkin Disebutnya Kisi-kisi Bukan Kisi-kisi Langsung Soalnya Langsung Soalnya Oke Oke Disini Ada Disuruh Bikin Jadi Intinya Ini Contoh 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 Kalau Mau Seperti Ini Yang Lead Programming Dulu Jadi Contoh Untuk Formatnya Seperti Ini Boleh Jadi Di Dalam Video Harus Ada Include Jadi Misalnya Kamu Sudah Bikin Sudah Jadi Kamu Presentasikan Videonya Itu Presentasi Tidak Kalian Bikin Bikin Dari Awal Disini Disipresentasikan Pertama Itu adalah Database Jadi Kalian Tambelkan Database Jadi Antartabel Itu Harus Relasi Antartabel Dijelaskan Sesuai Dengan Ini Terus Kemudian Yang Selanjutnya Di Aplikasinya Harus Bisa Create Create Rate Update Delete Contohnya Ini Toko Buku Contohnya Kalau Kalian Mau Bikin Web Yang Lain Bebas Yang Penting Harus Dijelaskan Tentang Relasi Antartabel Yang Database Kemudian Bisa Melakukan Route Saratnya Itu Contohnya Kalau Menyesuaikan Dengan Ini 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 Untuk Yang Lead Programming Selanjutnya Untuk Yang Junior Cybersecurity Yang Junior Cybersecurity Silahkan Pakai Simulasi Mau Pakai Pakai Tracer Atau Pakai GNS3 Juga Boleh Nah Kemudian Disini Kalian Buat Sebuah Topology Nah Memuat User Disini Ada 1000 User Ini Maksudnya Adalah Prefect Jadi Jadi Kalian Jadi Harus Menggunakan Prefect Yang Mampu Menampung 1000 User Kalau Prefect 24 Kan Tidak Mungkin Jadi Intinya Harus Menggunakan IP Yang Muat Untuk 1000 User Terus 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 Kemudian Dibikin Tabel Ada Tabel Ada Tabel Disitu Ada Bikin Tabel Misalnya R1 Itu Ada Portnya Apa Saja Nah IP Berapa Disitu Ada Tabel Di Dalam Topologi Saya Bukan Jelaskan Terus Kemudian Routing Minimal Disitu Ada Ada Routernya Routernya Disitu Minimal Ada 4 Jadi Pakai Router 4 Minimal Terus Kemudian Disitu Pakai Dynamic Routing Boleh Memakai RIP AGRP Atau SPF Atau BGP Bbas Terserah Silahkan Memilih Terus Kemudian Untuk IP Yang Ada Di PC Itu Menggunakan SSH Yang Dari Router Jadi Pakai SSH Dari Router Nah Disetting Dari Router Kemudian Bisa Mendapatkan IP PC Dari Router Secara DHCP Terus Kemudian Ditambahkan Akses Remote Device Melalui PC Akses Demo Device Itu Bisa Pakai Internet SSH Nah Itu Nanti Dijelaskan Silahkan Kalian Buat Dulu Terus Kemudian Sudah Jadi Semua Kalian Jelaskan Dari Topologi Yang Sudah Ada Seperti Nah Nah Itu Untuk Penjelasan Dari Soal Yang Akan Di Kalian Kerjakan Dikasih Waktu Selama Dua Minggu Jadi Silahkan Kalian Buat Oke Selanjutnya Itu Teknisnya Nah Kemudian Untuk Apa Namanya Sesi Selanjutnya Sesi Tanya Jawab Bagi Ada Yang Masih Kebingungan Silahkan Apa Namanya Boleh Bertanya Si Cat Atau Langsung Ngomong Silahkan Saya Jelaskan Lagi Mungkin Lebih Ini Biar Teman Tadi Pak Martanto Sudah Menjelaskan Jadi Saudara Sampai Tanggal 25 Itu Silahkan Mengerjakan Soal Ya Ini Seharusnya Ya Karena Memang Kita Apa Namanya Kondisi Seperti Ini Pak Mar Jadi Memang Soal Diberikan Di Awal Ya Tetapi Saudara Nanti Setelah Mengerjakan Soal Tanggal 25 Akan Dijadwal Ulang Oleh Kami Oleh Tim Asesor Untuk Dimintai Klarifikasi Yaitu Wancara Betul Ya Pak Begitu Ya Ya Betul Jadi Tengah 25 Itu Malam Ya Jadi Itu Sampai Tanggal 25 Jadi Nanti Kita Akan Ini Kan Jadi Tolong Sekali Lagi Karena Saudara Harus Mempertanggungjawabkan Pekerjaan Atau Katanya Ini Projek Yang Harus Dilakukan Maka Pada Saat Nanti Wawancara Saudara Harus Siap Dan Saudara Harus Mempertanggungjawabkan Pekerjaan Atau Soal Ujian Yang Terlalu Dikerjakan Ini Jadi Nanti Kita Akan Mengkonfirmasi Ini Kenapa Begini Anda Pakai Apa Itu Sekitar 15 Sama Dengan 20 Menit Per Orang Bukan Per Kelompok Jadi Satu Asesor Nanya 15 Menit Dari Saudara Untuk Mengkonfirmasi Pekerjaan Itu Kira-kira Penjelasan Dari saya Terima kasih Silahkan Bertanya Bagi yang Masih Bingung Atau Yang Baru Join Silahkan Itu Sudah Saya Share Di Message Untuk Teknis Pelaksanannya Silahkan Sebelumnya Mohon maaf Pak Ingin Pertama Terkenalkan Nama saya Abdul Robi Padri Dan Banyak Mengucapkan Terima kasih Untuk Pak Markanto Dan Pak Dian Emkom Nah Disini Saya ingin Menanyakan Pak Itu kan Web Programming Web Programming Yang LSP Ada Database Nah Database Itu Harus Sesuai Dengan Ketentuan Apa Kita Bikin Database Sendiri Pak Tadi Sudah Saya Jelaskan Yang Disoal Tadi Itu Hanya Sebagai Contoh Boleh Mau Bikin Sendiri Bebas Yang Penting Ada Relasi Antartabel Sesuai Dengan Yang Disoal Jadi Yang Disoal Itu Hanya Contoh Saja Kalau Mau Ganti Yang Lain Boleh Yang Penting Ada Relasi Yang Terkampir Jelas Iya Jelas Pak Paling Akhirnya Tadi Kata Pak Dian Tanggal 25 Ya Pak Sudah Saya Seri Silahkan Dicat Dicat Buka Disitu Ada Sudah Saya Share Untuk Teknik Belasan Ya Sama Sama Silahkan Ada Terima Mas Mas Padri Tadi Jadi Soal Itu Tadi Kan Modelnya Begitu Yang Akan Kita Tanya Nanti Ada Memenuhi Pertama Adalah Ada Database Lebih Dari Satu Database Tabel Yang Kedua Berrelasi Yang Ketiga Itu Bisa Melakukan Suatu Fungsionalitas Yaitu Crude Ya Jadi Crude Retrive Update Dan Delight Gitu Ya Pak Dian Terima Kasih Untuk Informasinya Oke Tadi Kan Apa Istilahnya Kita Kan Karena Disini Harusnya Jadi Kalau Tidak Pandemi Itu Kalian Bikin Dadak Disitu Jadi Bikin Dadak Ditempat Biasanya Dikasih Waktu Berapa Jam Itu Harus Buat Langsung Nah Karena Ini Pandemi Maka Kalian Buat Sendiri Di Rumah Walaupun Seperti Itu Tolong Diharapkan Yang Sportif Maksudnya Sportif Jangan Kalian Minta Dibuatkan Orang Lain Nanti Akan Ketahuan Pada Saat Wawancara Jadi Pada Saat Tes Wawancara Nanti Tanya 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 Gak Bisa Jawab Tetap Gak Lulus Gitu Karena Untuk LSP Ini Itu Dari Contoh Tadi Ada 20 Tadi 21 Untuk Yang Lead Programming Sama 7 Yang Security Nah Kalau Itu Gak Lulus Satu Itu Otomatis Gak Lulus Gitu Jadi Berbeda Dengan Sertifikasi Yang Lainnya Kalau Sertifikasi LSP Itu Harus Wajib Bisa Semua Gitu Seperti Itu Silahkan Bagi Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Ainun Atau Siapa Silahkan Bertanya Jadi Bagi Yang Misalnya Kalian Sudah Merasa Transfer Sudah Merasa Transfer Tapi Belum Mengisi APL 0102 Itu Wajib Datang Ke Saya Dulu Untuk Mengisi APL 01 APL 02 Karena Yang Di data Saya Itu Ada Total 71 Tambah 16 Jadi Ada Berapa Itu 80 87 Ya 87 Nah Itu Disini Baru Ada 71 71 Jadi Kurangi Berarti Baru Ada 69 69 Nah Itu Silahkan Siapa Ishar Menanya Silahkan Langsung Open Aja Kalau Misalnya Tidak Ada Langsung Ditutup Itu Karena Kita Atau Anak Dari PAK Itu Ngetiknya Mungkin Salah Ya Karena Itu Kaitannya Dengan Apabila Anda Kompeten Itu Akan Dikirim Ke PNSP Dan Juga Mungkin Dari Absen Yang Ada Kita Akan Memprioritaskan Jadwal Wawancara Itu Ada Pertanyaan Pak Itu Junaidi Dari Junaidi Pak Mungkin Baru Gabung Ya Baru Gabung Kayaknya Tapi Sudah Isi Junior Cyber Security Sama Lead Programmer Itu Sertifikasinya Ada Dua Jadi Contoh Misalnya CNA Ada CNS1 2 3 LSP Juga Ada Junior Cyber Security Sama Lead Programmer Kalau Nggak Saya Suned Itu Misinya Lead Programmer So Mungkin Saya Pro Share Lagi Tadi Ini Ada Anak Yang Nggak Ngerti Mungkin Baru Masuk Ya Nanti Apa Kalau Di Share Lagi Jadi Nanti Jadi Jadi Bagi Yang Terlambat Karena Saya Bila Harus Tepat Faktu Ini Beda Sama Yang Lain Lain LSP Itu Berbeda Jadi Nanti Ini Sudah Direkod Kalau Misalnya Masih Bingung Nanti Silahkan Dilihat Videonya Nanti Share Di Youtube Oke Saya Kasih Waktu Sampai Dua Menit Lagi Silahkan Bertanya Bagi Yang Masih Bingung Silahkan 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 Nisar Oh iya pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada yang ingin saya tanyakan Perihal topologi Itu nanti topologinya kita bikin sendiri Atau topologinya emang ada di soalnya Atau gimana pak Terima kasih Bikin sendiri Itu tuh hanya petunjuk soalnya Pokoknya harus memuat itu Di soal itu gak ada Sudah langsung jadi gak ada Tapi kalian harus bikin sendiri Jadi bikin sendiri Yang Dengan syarat-syarat Misalnya tadi ada Routerada 5 IP-nya Harus mampu menampung Seribu user Ada konfigurasi SSH Ada routingnya Ada Apa SSH-nya Gitu Berarti bebas supaya Bebas Oke Terima kasih pak Yang penting memenuhi syarat itu Siap Ya Ada lagi Terima kasih pak Aduh kalau Kalau absennya salah Kok bisa Salah sih ya Salah pilih Ya berarti udah nanti aja Kita lihat di Pada saat kalian mengumpulkan linknya ya Pak Martanto Mungkin Begini pak Karena kita Akan mengadministrasikan Kalau bisa Difikskan dulu Ininya pak Mereka milih kemana Karena Saya nanti akan bikin form Untuk administrasi Ke BNSP nya pak Gitu Oh itu Katanya bisa di edit Edit bisa sih Maksudnya gimana pak Di edit tanggapannya bisa Oh gitu Gak artinya Jangan sampai Setelah Kita Buat administrasi Uzi nya Ini jangan sampai Berubah gitu Harus fix Oh ya ya Oke Karena kan sesuai dengan APM Ya Jadi tadi kan Ada yang ngomong Di pas Saya share Daftarnya itu kan Ada yang salah nama Tuh Ditolong Dibinerin yang namanya Terus kemudian disitu Ada yang menanyakan Untuk lead programmer Apa ada Bahasa penguat rentu Atau bebas Nah Untuk Bahasa pemrograman Bebas ya Kalau kalian bisa Tapi umumnya Tadi kan Bisa pakai BHP Bisa Java Bisa Terserah ya Sebisa kalian Bukan tutorial ya Tapi kalian sudah Buat Jadi disitu kan Ada pertanyaan Tutorial Sekali diselesin Pembuatan program Enggak usah Jadi sudah langsung jadi Biar menyingkat videonya Videonya enggak usah Panjang-panjang Jadi sudah jadi Sudah kamu buat Kamu jelasin Tabelnya Database-nya Terus kemudian Dipaktikin Group-nya itu Sudah jalan semua Seperti itu Jadi kalau Untuk proses pembuatannya Enggak usah Oke seperti itu ya Ini baru pada join Beberapa Oke cukup ya Sudah cukup ya Pak Dian Ya cukup Pak Oke ya Apa Gimana Syaril Gini Pak Tadi saya Maaf Sebelumnya Saya mau tanya Pak Tadi saya baca Unit Kompetensinya Di bagian Lead programming Itu banyak Banget Apa Apa ya Maksudnya Apa kita harus belajar sendiri Mengenai hal yang Jujur Saya juga ada beberapa Poin yang Belum saya ngerti Pak Amart Saya jawab ya Pak Ya silahkan Pak Begini Mas Bahwa kami Kita harus Kita harus Menjelaskan Bahwa kami Di LSP itu Kedudukannya Adalah bukan Sebagai Lembaga pelatihan Ingat ya Jadi Kami adalah Lembaga assessment Lembaga menguji Nah Oleh karena itu Tadi Kenapa dijelaskan Di skema itu Ada unitnya Jadi Untuk mencapai Kompetensi Lead programmer Maka Anda harus Ada 22 unit Yang harus Dikuasai Nah implementasinya Itu nanti Kita itu kan Membuat MUK Ya materi Uji kompetensi Yang tadi dijelaskan Soal ujiannya Nah Di dalam soal ujian itu Tolong Dikerjakan Semaksimal mungkin Artinya Kalau saudara Misalnya Diminta Database Dan seterusnya Itu dikerjakan Dan Optimal Nanti Kami Ya akan Mengukur Kalian Mencapai unit 22 Enggak Jadi Sebetulnya Tadi kisih-kisih Yang dari saya itu Misalnya Nanti Di dalam Contoh ya Dalam wawancara Ini database Ini Bagaimana Cara Anda Misalnya Sudah jadi Relasi Kemudian Kita tanya Bagaimana Anda dalam Melakukan Suatu Protektif Atau Keamanan Daripada database Anda harus bisa jawab Ketika ditanya itu Jadi 22 unit itu Tidak hanya Dilaksanakan Di MUK Materi uji Saja Tetapi bisa saja Adanya Di dalam wawancara Gitu mas Paham ya Ya Paham maksudnya Oh ya Oh ya Siap Jadi artinya Itu silahkan Nanti sodara Berlatih Ya Berlatih Yang soalnya juga sudah Jangan sampai begini Anda sudah Sudah Mengerjakan Santai Misalnya Misalnya Anda nih Sudah download soalnya Ya Kemudian Mengerjakan Dua hari Tapi ah saya sudah merasa puas Jangan sampai seperti itu Jadi Anda persiapkan Bahwa Nanti pada saat Dua minggu ke depan Itu siapa tahu Ada yang menguji Di luar Daripada Si soal itu Artinya Mengkonfirmasi Karena harus memenuhi Standar dunia tadi Paham ya Paham Oke Sahril Saya jamin Dulus Kayaknya sih Dia sudah Ikut Bootcamp juga Gak bisa Gampang Gak Pak Makanya saya tanya Pak Karena saya gak Yakin Ya Ya Mudah-mudahan Bisa Ada yang nanya lagi Di chat itu Nanya Kalau dia gak ada Di jurusan itu Gak ada Kompetensinya Kayaknya KA Gitu kan dia Bingung Nah itu gimana Gak ada suaranya Pak Belum ada suara Pak Untuk KA kan ada Pemograman ya Kalau gak salah Ya ada Ada kan Itu yang tadi Itu pemograman itu Dasar sekali KA itu harusnya Diarahkan ke Ngambilnya Okupasi Lead programmer aja Ya Gak apa-apa Karena kalau Ke jaringan Itu kan Terlalu jauh Gitu ya Jadi kalau Di KA itu Ambil aja Ke lead programmer Sehingga nanti kita bisa Menjustifikasi Soalnya yang Menurut Apa namanya Itu ya Yang tadi Kalau kita lihat Itu sangat sederhana Begitu Ya Untuk KA Mungkin itu Terus itu Untuk yang Database Apakah berdesignan ERD Gak perlu Normasi Kita bukan Ke perancangan Database Jadi Sudah Sudah Di Nanti pada saat Anda demonstrasi Hal itu Sudah terjadi Silahkan Itu Anda 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 rancang Sendirilah Gitu ya Gitu ya Jadi cukup tampilan Database aja Database jelasin Relasi antar Tabelnya Udah Oke cukup ya Sudah mau maghrib Ya ya Silahkan Pak Tutup aja Oke ya Mungkin cukup Sampai sekian Kalau masih ada Yang ditanyakan Bisa via Group ya Via Group Silahkan Di situ Nanti Silahkan Tanyakan lagi Insya Allah Saya jawab Ada saya Sama Pak Udi Di situ Di Youtube Nanti akan Kita jawab Oke ya Mungkin Cukup sekian Untuk Sosialisasinya Pada sore hari ini Semoga Semuanya Paham Dan bisa Melaksanakan Lancar Lulus Semua Amin Oke Mari kita tutup Ajaran pada sore hari ini Dengan bacaan Alhamdulillah 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 Terima kasih Pak Sebelumnya Pak Oke baik Kurang lebihnya Mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih